Presiden kita, Pak Jokowi Dodo, tidak gentar menghadapi gugatan global dan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ada lagi mengekspor harta karo nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material meskipun langkah tersebut berujung pada munculnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization atau WTO. Seperti apa? Lebih lengkapnya kita bahas di siang hari ini di gugat Eropa, siapa takut? Ya pertama kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengatur terkait dengan kebijakan nikel mau diekspor atau tidak bahkan katanya Indonesia sudah menyiapkan pengacara-pengacara handal untuk menghadapi gugatan tersebut. Kita lihat bersama di mana Pak Jokowi Dodo mengatakan sekali lagi harus punya keberanian jangan sampai kita grogi karena digugat oleh WTO. Jadi siapkan lawyer kelas internasional biar kita tidak akan kalah. Jadi sepertinya kalau kita lihat Indonesia ini memang tidak main-main begitu ya dan juga serius begitu benar-benar ingin menyetop ekspor nikel dalam bentuk mentah. Dan melihat perseturuan antara Indonesia dan juga Uni Eropa ini kita ketahui bahwa ini memang bukanlah yang pertama kali. Karena kita tahu Eropa juga menolak masuk komoditas andalan RI yakni CPO begitu ya atau minyak kelapa sawit dengan alasan katanya ini tidak ramah lingkungan atau terkait dengan isu lingkungan. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya agak lucu begitu ya di mana Uni Eropa ini gigi menolak sawit asal Indonesia tapi butuh sekali nikelnya sampai-sampai Indonesia digugat di WTO. Nah namun pelarangan ekspor nikel ini kita ketahui karena Pak Jokowi katanya punya rencana besar untuk nikel Indonesia. Rencana besar seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Ya pertama kita lihat seberapa penting sebenarnya nikel untuk industri yang ada saat ini dan juga pastinya industri di masa depan. Di mana ada dua produk nikel yang sangat dibutuhkan sekali saat ini yang pertama adalah stainless steel. Pasti Anda juga sering menggunakannya untuk produk-produk alat rumah tangga begitu ya atau untuk keperluan bekas makanan dan juga minuman. Lalu kemudian ada yang namanya lithium battery yang sangat diperlukan sekali untuk pembangunan dari mobil listrik. Nah maka dengan itu melihat kebutuhan dan juga potensi besar inilah Pak Jokowi Dodo juga mengatakan bahwa kita harus menyetop ekspor bahan mentah kita dan kita paksa BUMN swasta atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri dan juga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dua atau tiga tahun lagi yang namanya mobil listrik ini akan mulai bermunculan dari negara kita begitu ya. Jadi kalau kita lihat begitu ya progres dari industri masa depan di Indonesia ini sudah berjalan memang dan kita tahu ada pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang Jawa Barat yang kalau kita lihat ini merupakan kerjasama dari nama-nama besar yang ada di dunia begitu ya yakni Hyundai dan juga LG. Dan kalau kita lihat dari nilai total investasinya sendiri ini juga sangat fantastis begitu ya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiakan angka ini yakni berada di kisaran 15,6 triliun rupiah dan katanya target penyelesaian dari pabrik ini nantinya di tahun 2023 mendatang dan katanya di tahun 2024 pabrik baterai listrik ini ini sudah mulai bisa berjalan. Nah lalu kemudian kalau kita lihat tidak hanya LG dan juga Hyundai saja begitu ya yang berminat untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia ternyata sudah ada banyak sekali nama-nama besar yang juga tertarik untuk memproduksi mobil listrik mereka di Indonesia. Kami tampilkan untuk Anda ada Toyota di sini lalu kemudian juga ada produsen mobil asal China Wuling lalu kemudian juga ada produsen mobil asal Jepang ada Mitsubishi dan juga Honda yang katanya berminat untuk memproduksi mobil listrik mereka di Indonesia di tahun 2022 mendatang. Nah pertanyaan selanjutnya seperti apa nih total kekayaan sumber daya nikel di negara kita ini sampai-sampai ketidakengganan kita dalam mengekspor saja ini digugat oleh dunia. Kita lihat di slide berikutnya. Ya Anda pasti sudah tahu begitu ya negara kita Indonesia memiliki sumber daya nikel terbesar kedua di dunia dengan setidaknya kalau kita lihat ini adalah data dari kementerian ESDM di mana total sumber daya nikel Indonesia pada tahun 2020 ini ada di kisaran 214 juta ton dan kalau kita lihat good newsnya begitu ya angka ini naik dari total sumber daya nikel di tahun 2019 lalu yang ada di kisaran 170 juta ton dan kalau kita lihat dalam setahun begitu ya meningkat menjadi 214 juta ton. Lalu kemudian untuk cadangan dari nikel sendiri Indonesia diketahui mempunyai 23,7 persen dari cadangan nikel dunia. Dan bisa kita lihat 1 per 5 dari cadangan nikel dunia ini ada di negara kita Indonesia. Lalu kemudian diikuti oleh negara Australia dengan cadangan nikel 21,5 persen. Lalu kemudian juga ada Brazil di sini dengan 12,4 persen. Dan ada Rusia dengan cadangan nikelnya di kisaran 8,6 persen. Jadi berikut ini adalah gambaran begitu ya seperti apa nih harta karun RI ini dan juga polemik yang dihadapi dan juga pastinya potensi yang amat sangat besar sekali ke depannya. Mampukah pemerintah nantinya menciptakan produk-produk nikel yang bernilai tambah lebih besar ke depannya seiring dengan diberhentikannya ekspor? Kita nantikan bersama kemudian.